Hai gila rapi banget keren ya Toyota Sprinter twin cam GT wuih rapi cuy liat dalemnya kali ya Mas Rigit eh aduh gila nah kali ini gua bawa gua ngomongin mobilnya Mas Rigit Toyota setelah korelatincam stay tune weh akhirnya ketemu lagi jadi kita udah berapa lama nih masih nggak ketemu wah lama banget ya udah lama ya 5 tahun apa ya buset sekarang teman-teman kita bakal ya syukurlah ada kesempatan buat ngulas mobil ini di channel grid otomodif jadi Mas Rigid boleh perkenalkan diri dulu dong ke pemirsa grid otomodif oke terima kasih Assalamualaikum nama saya Rigid saya pemilik mobil ini nih Toyota Corolla Twin Cam GTI basicnya tahun 90 mobil-mobil lawas tuh biasanya punya cerita terus juga nggak sembarangan orang yang bakal suka gitu nah ini ceritanya tuh gimana bisa suka dan milih mobil ini jadi awalnya itu waktu jaman SMA dulu ya SMA SMA memang mobil ini kan keluaran dari tahun 87 ya 87 sampai 91 gitu nah itu waktu SMA sempet ngeliat mobil ini tuh yang basicnya itu Twin Cam GTI ya sempet ngeliat-ngeliat sampai akhirnya pada saat saya kerja temen satu kantor ada yang pakai nih oke ada yang pakai nah apa kebetulan banget bisa ini nyobain jadi mobil pertama kali yang saya beli ya Corolla Twin Cam oh ya berarti mobil pertama mobil pertama nggak nggak kayak mobil yang mobil-mobil sekarang yang memang buat harian gitu enggak ya enggak enggak kok oke jadi memang dari pertama saya beli mobil ya Corolla Twin Cam iya ambe sekarang terus akhirnya memutuskan untuk membeli itu tahun berapa dan gimana tuh ceritanya jadi memang awal mulai itu ya karena udah kepengen banget kan ya akhirnya tahun 2000 sekitar 2011 lah saya beli mobil ngomongin dari konsepnya dulu deh ini udah diubah kan sebenarnya konsepnya tuh arahnya kemana sih maunya memang kalau kita bicara konsep ya saya sebenarnya dari awal juga bingung nih mau ngomong konsep ya tapi angan-angan saya waktu saya pertama kali dapet Twin Cam itu adalah saya pengen perubah mobil ini itu tampilan Levin oke berarti basically itu udah dari pertama kali saya dapet mobil ini oke arahnya ke Levin ya makanya facelift sama saya semua pakai Levin oke siap nah kalau dibilang OM saya bilang enggak super OM ya karena ada beberapa yang aftermarket gitu tapi memang hampir ini mobil 90% spare partsnya semua OM intinya termasuk prosesorisnya intinya gue nangkep intinya Mas Rigit pengen ini mobil cakep lah gitu enak dilihat teman-teman kita mulai dari bagian depan sini lihat tadi kan bilang Levin 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 gitu nah ini grillnya ada tulisan Levin nya lampunya tapi coba Mas diceritain Mas perintilan apa aja yang udah masuk di bagian depan ini jadi kalau tampilan depan ya mobil ini itu memang saya buat itu Levin face jadi dari mulai headlamp grill pamper sampai lips itu saya buat punya Levin semua memang basicnya ini di Jepangnya itu Levin itu kan 2 pintu ya untuk 2 pintu dan memang dia bodinya tuh lebih beda beda dengan yang ini dia lebih small small body oke jadi kalau kita pasang lampu ini tuh ya enggak PNP oh ada yang dimodil ada yang disesuaikan lah disesuaikan lah gitu itu khusus untuk lampu Levin kalau untuk yang lainnya small PNP karena saya ngambil dari basicnya HE9 ada 91 95 92 jadi intinya itu masih bisa disesuaikan lah ya seri 9 apa itu gitu nah mumpung lagi di depan sekarang ya buka kap mesinnya lah kita lihat mesinnya nih berarti mesinnya adalah 4 AGE ya yes bener jadi ini basicnya emang udah seri 4 AG nih karena ini GTI ya oke gitu ini kapasitas 1600 kalau horsepowernya 140 ya horsepower ya oke jadi memang bawaan dari pabrik mobil ini tuh udah udah kenceng sebenernya gitu kan jadi memang saya tuh nggak ngutak-katik mesin ini standar ting-ting nih oh standar ting-ting tapi di refresh lah ya refresh aja gitu nah kita tutup lagi mas boleh oke siap kita bergeser ke samping temen-temen kita ngomongin overall udah di body apa aja sih yang udah ditambah yang diubah di bagian samping ini jadi yang tambahan di mobil ini ya send fendernya JDM kemudian nah spion ini saya pake retrack oke oh iya udah retrack retrack kalau aslinya kan kita kan kalau yang lokal punya kan dilipet nggak bisa gitu kan masih manual ini udah retrack kemudian ini versinya AE91 punya Toyota Sprinter kemudian kalau side skirt ini basicnya AE92 AE92 tapi ini yang versi South Africa oh ini asli bahannya ini sama plastik juga berarti ya ABS ABS oke siap emang sih kalau barang asli saya dapetnya lumayan dari ya dari Captain nyarinya juga pasti ya lumayan perjuangan lah ya kalau bisa dibilang setengah mati ya kayak gitu deh ya nah tadi masih di bagian samping nih temen-temen masih di bagian samping jadi ada yang nggak OM nya kalau gue lihat sih di bagian situ tuh pelg ya pelg ya yoi nah ini di bagian kaki-kaki nih temen-temen ini salah satu yang nggak OM nya ya tapi looks nya dapet banget sih kalau gue bilang mas keren nah ini boleh diceritain nih pelg apa speknya gimana dapetnya gimana hehehe jadi basic pelg ini itu sebenarnya sebenarnya OIM nya mobil lain dia made in Jerman namanya tuh ATS Cup ATS Cup aduh Jerman yang mana nih banyak nih ya kan tapi temen-temen boleh komentar nih kira-kira nih basicnya pelg mobil mana nih dari Jerman oke speknya gimana speknya ini ring 15 ring 15 et nya itu 20 lebarnya 7 jadi walaupun ini celong nya kan lumayan ya ke dalamnya tapi dia lebar 7 dan kalau dipasang di twin cam memang rata dibalut pake ban Yokohama apa nih Yokohama Blue Earth oke 195 55 195 ya cukup tebal sih ya iya kalau kaki-kaki masih sama ya kaki-kaki masih sama pakai apa tuh kaki-kaki masih sama kayaba masih pakai kayaba belakang terus pernya masih pakai sport kit pakai sport kit oke kita lanjut ke bagian belakang mas oke di bagian belakang ini yang bisa gue kenalin cuma ininya doang nih yang nambah nih sisanya sih bingung sih ngebaca aja kalau mobil-mobil tahun segini apalagi yang lebih tua lagi gitu nama streetline yang lengkap dong apa aja yang udah berubah di bagian belakang ini iya jadi lampu waktu kita terakhir ketemu itu saya pakai versi JDM nah sekarang saya pakai versi Eropa Eropa ini kalau kita nyaman itu EUDM ya iya EUDM euro kan jadi mulai dari lampu garnish itu euro punya oke gitu itu aja kalau untuk lampu kalau ini masih tetap pakai Voha ya wah berarti aftermarket ya aftermarket ini dari Austria juga emblem-emblem sebenernya ada yang ditambahin gak sih emblem ini itu makanya curiga ada splinternya temen-temen aslinya kan Corolla ya iya Toyota Corolla di bagian bumpernya masih ini ya masih masih sama ini pakai bumper aslinya cuma saya tambahin ada lampu ya ini bukan punya S92 sih sebenarnya tapi masih Toyota punya oke tapi Corolla juga apa bukan Corolla Corolla juga kita masih mau di bagian belakang nih soalnya tadi gue intip-intip di bawah bagasinya ada sesuatu yang lucu apa itu bukain dong bukanya juga bikin ini kalau gak ngerti bikin bingung ternyata di bawah jok gitu mas ya ada audio ternyata sebenarnya konsepnya apa kita ngomongin konsep dulu deh audio konsepnya apa kalau saya pakainya SQ SQL SQL oke siap jadi memang mobil ini tuh bukan mobil kontes ya jadi memang saya tuh enggak enggak yang buat kesenangan aja lah ya bener oke kita tutup lagi sip nah kita ke dalam kabin teman-teman oke sekarang udah di dalam kabinnya nih AC nya udah nyala jadi adem wah tadi enggak banget ini lebih membingungkan lagi teman-teman kalau menurut gue pribadi ya karena perintilan yang udah ditambahin tuh banyak banget yang bisa gue inget cuma satu nih cup holder nah mas mending lah yang ceritain deh lengkapnya gimana pertama apa aja yang udah berubah atau ditambahin kalau mas Adir lihat di speedometer kan speedometer tuh aslinya tuh gak gak begini gak digital ya masih pakai yang analog analog jarum-jarum gitu ini udah saya ganti yang versi digitalnya memang twin cam di luar itu i92 itu dia ada yang pakai digital hmm nah ini dari mana ini saya dapet waktu itu dari Uni Emirat Uni Emirat ya gimana cara dapetnya mas ajaib-ajaiban lah ya ya itu lah ada niat ada jalan asal ada usaha oke speedometer itu yang paling major sih kalau gue bilang teman-teman karena berubah total ya memang di mobil ini asesor yang paling mahal ini oh begitar hahaha nah apa lagi ya kalau di depan itu ada burger tray ya kalau di bawah ada cup holder ada under tray oh under tray ya semua ya sama ini nih ini tuh aslinya gak kayak gini aslinya yang pendek oh ini armrest ya jdm punya tapi ada kompartemennya juga teman-teman bener bisa buat taruh hand sanitizer dan segala macemnya terus ada tempat minum nah di belakang juga nih cup holder juga ada tadi di belakang ya iya yang itu ah iya iya eh ada cup holder ya oh udah dilepas ya karena udah pake ini kan ini kan udah ada cup holder nya nih jadi yang di bawah saya lepas oke nah mas ini kan ada cover nya nih lucu nih ini cover kan jatohnya ya shift knob ya shift knob nya ini TRD aslin aslin cuma ini udah lama ya iya sih iya iya lah udah lama lah gimana sih ini aja mobilnya tahun 90an terus ini stir stir terakhir kita ketemu saya masih pake trueeno pake trueeno oke lah meneng nah sekarang pake levin sekarang memang pengen dilevinin gitu pokoknya nanti tunggu waktunya deh biar levin semua levinisasi levinisasi nah ini di atas nih ini gak standar juga kan sebenernya ini pake jdm ini clean as ya oke ini di katalog ada juga fungsinya apa sih dia dia sebagai penyaring udara gitu nah ini juga nih salah satu yang istimewanya dari mobil lawas adalah interiornya yang masih apa ya masih terawat dan original gitu nah sisi original nya itu salah satunya di jok nih teman-teman ini original ya sama kalo dipake gini semi-semi kayak ya lah lah semi bakat gitu ya nah satu lagi nih mas ini sebenernya asli gak sih nah ini ya ini kalo di indonesia itu gak ada tombol ininya nah makanya kalo di luar ada ini ya ini versi apa? dari mana? ini sebenernya punya A91 keren teman-teman kita keluar lagi wuh akhirnya udah sampe di penghujung obrolan buat ulasan mobilnya mas Rigit kali ini nih tapi next projectnya udah ada apa lagi nih yang di wishlistnya nih? ya jadi konsep kedepannya saya sebenernya udah punya rencana nih gila kan saya mau main OM jadi saya mau balikin ke OM nya GT ini tapi ya nantilah tapi tetep levin ya tetep levin tetep levin tetep levin di luar kan pun levin itu ada GT ya GT levin oke siap nah mas ini pertanyaan terakhir nih Pak Mungkas ini mobil abis berapa buat bikin sekeren ini iya dong biar biar yang nonton juga gue pengen inspirasi lah gitu kalau gak detail gak apa-apa kisaran aja ya aduh ngomongin nominal ya sebenernya kalau modifikasi apalagi hobi ya itu lagi kan tidak terpaut masalah nominal tapi kalau kita bicara kisaran mungkin ya antara 150 sampai 200 lah kurang lebih lah dari semua yang pokoknya pernah saya pasang di mobilnya yang pernah berarti ya ada yang pernah dipasang ada yang pernah dilepas gitu oke siap itu baru angkanya temen-temen belum nyarinya udah pusing lagi gitu kan jadi pusingnya 2 kali nah ini saya di rumah udah udah ada nih yang tadi saya bilang kan saya mau bikin levin udah ada nih kayak pelet saya udah dapet oh oke terus ada lah body part itu udah dapet punya levin udah tinggal tembakan udah ada yang dicicit-cicitnya beberapa lah ya oke Mas Degit makasih banget akhirnya kita bikin konten YouTube nih thank you ya setelah sekian lama menunggu wah akhirnya eh ya makasih temen-temen udah ngikutin ulasan kali ini mobil Toyota Corolla Twincam GTI ini keren banget jangan lupa like dan share di subscribe juga nyalain loncengnya terus kasih komentar yang menarik nih tentang modifikasi mobil keren satu ini gue Adit pamit terus 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 terus